Gaca apotik di jalan Pondokopi Durentawin, Jakarta Timur ini pecah setelah diberondong tembakan perampok yang terkejadian panik karena asing dipergoki dari awan apotik. Melaku saat itu hendak mencuri motor yang dipanggir di depan apotik. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu. Motor yang menjadi icara karena perampok juga tidak sempat di bawah karun. Jadi awalnya dia disini naik-naikin motor, akhirnya itu dia bilang, saya nanya sama saya, itu kenapa kamu bukan? Dia bilang kan, saya bilang saya gak kenal, saya langsung dapat keluar, dia langsung todong pito, saya ambil ke dalam, ambil kambang, ambil jalan tajam, saya mau bela diri, dia langsung nembakin ke kaca, nah dia baru muter motor, saya nambah lagi keluar, nembakin ke atas lagi, itu ada yang bantuin warga baru mereka ngapus itu. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penelitian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa senang mobil. Dia sebenarnya, perkara yang ini, supaya motor udah dibawa, mau dibawa, dan putering, kucing udah dibuang, udah rusak. Ini tak, kayak yang punya, mau mecar. Karena dia gak tahu bahwa motor ada kucing, selamanya gembok, lalu dia selari, buang tepi, buang tembakan, dan tembak ke kaca, dua kali tembakan. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap kawaran gerompok yang berhasil ke burung. Demikian polensi motobing, dari Jakarta. Setelah burun selama sebulan, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat panggilan di wilayah Jatis, Sampurna, Kota Bekasi, kemarin. Motif pelaku yang diketahui sebagai teman kumpul keboh korban di latar belakang, ini sakit hati dan kecemburuan asmara. Setelah dilakukan pengejaran selama hampir satu bulan, terus tangkap pembunuhan wajiran 35 tahun, wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat panggilan di wilayah Jatis, Sampurna, Kota Bekasi, ditangkap petugas reskrim Polsek, Kota Bekasi, dan Polresta Bekasi, Kota pada selasa siang. Pelaku ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di wilayah Depok, Jawa Barat. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku di bagian kaki kanan lantaran lari saat akan ditangkap. Terus tangkap yang diketahui bernama Samiran, 38 tahun, asal Cilacap, Jawa Tengah, tega menghabisi teman kumpul keboh bernama Wagirah, 35 tahun, lantaran cemburu dengan korban yang berprofesi sebagai tukang pijat panggilan. Antara tersangka dan korban sudah tinggal satu atap tanpa pernikahan di rumah kotrakan mereka di gang sepakat Jatis, Sampurna, Bekasi, sejak tahun 2008 silam. Tersangka memukul korban yang sedang tertidur dengan cangkut hingga pingsan, lalu korban dicekik hingga tewa. Memukul korban yang sedang tertidur. Tertidur dipukul pakai patul. Kemudian korban pingsan dan dicekik. Akhirnya korban meninggal dunia. Kita temukan berasakan laporan dari beberapa warga. Kita pungkar tempatnya, tempat tinggalnya, dan ditemukan sudah ada korban, sudah meninggal dunia. Pelaku melarikan diri ke daerah Lampung. Kita sudah identifikasi, dan ketika kita ikuti, bergerak ke depok, akhirnya kita lakukan penangkapan. Tuh. Masa S.N. Sakit hatinya seperti apa? Ya, bisa diungkapkan. Oh, si. Berdasarkan keterangan tersangka, dirinya sempat mencoba bunuh diri dengan cara menyayat urat na di tangan kiri hingga terluka, dan menyiapkan tambang plastik untuk gantung diri. Namun upaya gantung diri akhirnya diurungkan. Dari tangan pelaku, pepolisian berhasil mencinta barang bukti berupa uang sebesar 200 ribu rupiah, tambang plastik, cangkul, pisau, serta kabel charger handphone. Selamat menikmati. Selamat menikmati.